Gareth Bale langsung menunjukkan tajinya setelah bergabung ke Los Angeles FC di bulan Juli yang lalu. Terbukti mantan penyerang Real Madrid itu berhasil memboyong dua trofi sekaligus dalam satu bulan. Cetakul coba merangkum kehebatan Gareth Bale di Los Angeles FC sebagai berikut. Datang sebagai pemain juara Gareth Bale memutuskan untuk berpisah dengan Real Madrid pada musim panas yang lalu. Saat itu penyerang asal Wales ini pergi dari Santiago Bernabeu dengan status pemain juara. Sebab di musim lalu Real Madrid berhasil meraih gelar juara Liga Champions setelah mengalahkan Liverpool. Gelar juara ini jadi gelar kelima Bale dalam meraih trofi si kuping besar. Sayangnya ex-Totnemo Spurs ini punya catatan yang buruk di musim terakhirnya bersama El Real. Hal ini bisa terlihat di mana dia jarang mendapatkan tempat di squad asuhan Carlo Ancelotti. Pada akhirnya Gareth Bale pun memutuskan untuk angkat koper dan hijrah ke MLS dengan memperkuat Los Angeles FC. Saat itu dia dikontrak jangka pendek yakni sampai dengan tahun 2023. Setelah bergabung Gareth Bale pun langsung menjalani debut pertamanya menghadapi Nashville di bulan Juli yang lalu. Gak disangka-sangka dia mampu membuat publik Bank of California berdecah kagum. Saat itu Bale sukses menyihir para penggemar lewat skillnya yang menipu dua pemain bertahan Nashville. Berikutnya Bale pun mencetak gol perdananya di laga menghadapi Sporting Kansas City. Kemudian di laga kontra Salt Lake, pemain kelahiran Cardiff ini kembali menyumbangkan satu gol. Gareth Bale pun mengaku senang bisa memberikan kontribusi untuk Los Angeles. Performa yang menurun Sayangnya performa Gareth Bale sempat menurun seusai mencetak gol di laga kontra Salt Lake. Saat itu dia absen selama beberapa pertandingan karena mengalami masalah kebugaran. Masalah ini sendiri sudah sering dialami oleh Gareth Bale saat masih memperkuat Real Madrid. Akibat hal inilah dia sempat mendapatkan cacian dari penggemar Los Blancos atau yang biasa disebut sebagai Madridista. Mereka muak dengan kondisi Bale yang kerap mengalami cedera. Saat itu para penggemar terlihat mengerubungi mobil Bale dan melontarkan sumpah serapah kepada sang pemain. Sang agen Bale bernama Johan Tan Barnet mengutuk keras tindakan dari para supporter. Dia menyebut aksi yang dilakukan oleh Madridista itu merupakan aksi yang menjijikan. 2 trofi dalam 1 bulan Walaupun sempat mengalami penurunan performa, tapi Gareth Bale berhasil membawa Los Angeles juara di bulan Oktober yang lalu. Saat itu, squad City of Angels berhasil menjuarai supporter shield 2022. Di laga penentuannya, Los Angeles berhasil mengalahkan Timbers dengan skor 2-1. Dengan kemenangan ini memastikan langkah mereka lolos ke babak semifinal playoff MLS. Sementara itu, dini hari tadi Bale kembali membawa Los Angeles menjuarai MLS Cup. Saat itu, squad dari City of Angels mengandaskan perlawanan Philadelphia Union lewat drama adu penalti. Menariknya, Gareth Bale seakan jadi penyelamat Los Angeles dari kekalahan. Sebab mantan penyerang dari Real Madrid ini berhasil mencetak gol penyambang kedudukan secara dramatis. Pada akhirnya, laga yang berakhir imbang tiga sama ini dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam sesi tersebut, tiga eksekutor Los Angeles sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dengan gelar juara itu, maka bisa dipastikan Gareth Bale mampu meraih dua trofi sekaligus dalam satu bulan. Hal ini tentu bisa meningkatkan kepercayaan Bale menjelang piala dunia. Apalagi Bale sendiri tergabung dalam grup yang sama dengan Amerika Serikat, tempat di mana Bale berkarir saat ini. Itulah ulasan Gareth Bale yang masih tampil konsisten meraih gelar juara walaupun dianggap turun performa. Bagaimana pendapatmu? Apakah Bale bakal kembali berkarir di Eropa atau tetap bertahan di Los Angeles? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar di bawah ini?